Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel ini Sahabat beriman, terdapat seseorang yang suka atau sering terbangun di waktu pukul 2 hingga 3 pagi Adalah suatu kebetulan ataukah bukan ataukah orang yang terbangun di jam 2 hingga jam 3 pagi memiliki hal-hal lain yang luar biasa yang ada di luar dirinya Ternyata orang yang suka bangun jam 2 sampai jam 3 pagi dimana ternyata mereka bukanlah orang sembarangan Artinya mereka memiliki sesuatu keistimewaan Pernahkah Anda bertanya, mengapa akhir-akhir ini sering terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Taukah Anda, jika hal tersebut sebenarnya mengandung maksud atau fenomena spiritual tersembunyi Di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral Karena pada rentang waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya Sinyal-sinyal, energi alam semesta pada jam-jam tersebut sangatlah jernih dan juga tenang Karena minim dengan gangguan yang berasal dari energi aktivitas dan pikiran manusia Dimana kebanyakan bersifat negatif Berikut ini ada beberapa keistimewaan orang yang suka bangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi 1. Kembali dari perjalanan spiritual Ketika Anda terjaga di antara waktu-waktu tersebut Kemudian mampu mengingat semua peristiwa mimpi yang baru Anda alami Maka Anda baru saja kembali dari perjalanan spiritual Anda mimpi yang dikategorikan sebagai perjalanan spiritual Ini sebaiknya tidak diabaikan begitu saja Karena biasanya banyak membawa maksud ataupun petunjuk dari alam Pada jam 2 hingga jam 3 pagi adalah juga menjadi waktu Dimana entitas spiritual yang terhubung dengan Anda mencoba menunjukkan eksistensinya Yaitu salah satunya dengan masuk ke dalam alam bawah sadar melalui mimpi Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel Khodang pendamping ataupun korin dari leluhur Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual Namun ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda Maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan timdihan Gagalnya entitas goib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda Dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung Sehingga mengakibatkan berbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku Tidak bisa bergerak Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain menunjukkan eksistensinya Juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi Seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk dan lain-lain Dua, diangkat derajatnya oleh Tuhan yang maha kuasa Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah Kemudian pada jam 2 hingga jam 3 pagi Anda sering terbangun dengan sendirinya Maka artinya akan segera datang solusi dari penguasa alam semesta Yaitu Tuhan yang maha kuasa Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan Pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta Dan ketika energi positif tersebut terkumpul Kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat Maka akan kembali lagi kepada Anda Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual Terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur Sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas Antara jam 2 hingga jam 3 pagi Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda Akan menjadi suatu bisikan nurani Dan bersama dengan sari pati alam semesta Akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya Bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya Terutama derajat dalam spiritualnya Tiga, memiliki doa yang mudah terkabulkan Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun Kemudian melanjutkan dengan sembahyang Seperti berdoa, tahajud, meditasi, ataupun ritual keagamaan lainnya Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 3 pagi Maka sinyal-sinyal doa akan dapat terpancar dengan lancar Dan juga jernih tanpa ada banyak gangguan Seperti pada siang hari Untean doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta Atau dengan kata lain cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan yang maha kuasa Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya Akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi Di dalam batinya Sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini Maka tidak hanya doa saja yang akan mudah dikabulkan Akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya Seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan 4. Memiliki malaikat pelindung yang aktif Pada jam-jam tersebut Batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual Atau dunia goib sangatlah tipis sekali Sehingga seringkali dipakai oleh para entitas goib Untuk menyeberang ke dunia manusia Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung Dimana mereka menggunakan waktu sakral ini Untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi Dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya Menampakkan diri berupa angka-angka kembar Jadi ketika Anda terbangun di sepertiga malam Dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP Maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut Bisa jadi makna dibalik angka-angka kembar tersebut Akan membawa solusi atau jalan keluar Dari problematika yang sedang Anda hadapi Atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung Bahwa Anda tidaklah sendirian Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi Atau lelaku ritual lainnya Pada jam 2 hingga jam 3 pagi Mereka akan berperang dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta 5. Mengalami kebangkitan spiritual Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian atau puas Kita tentu ada syarat yang harus ditempu Adalah dengan mengendalikan hawa nafsu Salah satunya adalah nafsu untuk tidur Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual Maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra Di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif kembali Terutama titik cakra dasar Cakra dasar adalah cakra yang menjadi fondasi dan cakra-cakra lainnya Cakra dasar yang terbuat dari aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena Yang terjadi di alam semesta Sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur Kewasbadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat Sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi Misalnya ketika ada kiriman santet maupun guna-guna Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya Apabila di dalam rumah tangga tersebut masih ada orang yang terjaga Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur suri-suri Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari Maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa Sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat atau panser yang sekaligus bisa mengendalikan Nah baiklah itulah tadi sahabat 5 keistimewaan orang yang suka bangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi Sekian dulu video dari kami Jangan lupa untuk terus dukung channel kami Dengan cara klik tombol subscribe Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh